Halo teman kece, kembali bersama saya KA EKA, kali ini kita akan membahas soal tentang menulis laporan. Teman kece, perhatikan gambar dan bacalah laporan berikut. Ruangan terlihat sangat berantakan dan kotor. Meja dipenuhi dengan kain dan benang yang tidak dirapikan. Selain itu, kalimat yang sesuai untuk melengkapi bagian laporan yang rumpang adalah Jika diperhatikan, informasi yang dapat kita peroleh dari gambar tersebut menunjukkan keadaan Yang pertama, ruangan kotor dan berantakan. Kedua, meja dipenuhi kain dan benang yang tidak dirapikan. Dan yang ketiga, sampah berserakan di lantai. Jadi, kalimat yang paling sesuai untuk melengkapi bagian laporan yang rumpang adalah Sampah berserakan di lantai. Jika digabung menjadi, ruangan terlihat sangat berantakan dan kotor. Meja dipenuhi dengan kain dan benang yang tidak dirapikan. Selain itu, sampah berserakan di lantai. Pilihan jawaban yang tepat yaitu A. Gimana teman kece? Sudah paham kan? Nah sekarang, coba yuk jawab pertanyaan berikut ini di kolom komentar. Buat teman kece yang mau latihan soal bahasa Indonesia lebih banyak lagi, bisa di website kejarcita.id atau download aplikasinya di Playstore. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ke teman kece lainnya ya. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita Jangan lupa like, komen, dan share video ini di kolom komentar.